Allah tahu segala sesuatu, Allah telah menuliskannya, Allah telah menghendakinya, Allah menciptakan dan mewujudkannya, terjadi Semua keempat hal ini semuanya dirangkai atau semua tercakup dalam satu nama namanya takedir Ustadz kau Allah kehendaki sebuah peperangan terjadi Ini sama dengan pertanyaan-pertanyaan serupa, kenapa Allah ciptakan neraka Kan bisa Allah tidak ciptakan neraka Ustadz, ya bisa, sangat bisa Kan Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk tidak menciptakan syaitan, iblis, bisa Kan Allah mampu untuk menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini semuanya beriman kepadanya, ya apa tidak Bisa, tapi kenapa masih banyak orang kafir Kenapa masih banyak dampak-dampak godaan syaitan berupa dosa dan maksiat Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji Dari ujian itu Allah tahu hasilnya, usaha tahu Kita yang belum tahu, makanya kita diuji Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini loh, ini ada baik, ini ada buruk Ini kalau dilakukan ujungnya baik, ini kalau dilakukan ujungnya buruk Dan manusia baik secara logika, baik secara fitrah atau tuntunan agama dia akan bisa membedakan Wahadainahunna jedain Kalau kita disuruh pilih, untuk dipegang, saya pegang air atau saya pegang besi panas Mana yang saya pilih, ah saya pegang besi panas, ini takdir saya Gak mungkin, mati bunuh diri itu siapa yang mau Tidak ada yang mau, kenapa dipilih Gak ada pilihan usah, keliru Kalau Islam dipelajari dengan baik, itulah jalan pilihan yang terbaik Surat At-Talaq, ayat 2, 3, 4, 5 Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar Dalam setiap problemnya, masalahnya kita percaya atau tidak Takwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja Allah akan berikan jalan keluar Dan Allah akan anugerahkan rizki dari jalan yang tiada disangka Yakin atau tidak Siapa takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan setiap urusannya mudah Tinggal yakin atau tidak Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya Allah akan lipat gandakan secara besar pahala baginya Yakin atau tidak Jalankan atau tidak Itu saja sebetulnya Jadi tuntunan Islam itu bukan gincu Manis dilihat Bukan, tapi diamalkan Maka segala bentuk keburukan itu pada dasarnya sebelum menjadi ketetapan takdir adalah pilihan bagi kita Pilih yang mana Orang yang sakit kan sama Wahai orang yang sakit, kamu punya dua pilihan Ini obat tapi pahit Insya Allah meringankan sakitmu Minta kepada Allah kesembuhan Ini Silahkan makan segala sesuatu Ujungnya kematian Ah, saya pilih itu saja Kan takdir saya memang mati Rasa-rasanya gak ada orang sakit yang bilang begitu pak Iya apa tidak Dia pasti akan berpikir Saya mau minum obat Saya pengen cepat sembuh Kan begitu Dan mestinya Sebagaimana dia ingin yang enak-enak itu ada jalannya Maka hindarilah yang buruk-buruk Supaya tidak sampai kepada akibat yang buruk Pula Terima kasih